para bunda dan sahabat semua ini ya hasil kita membuat yaitu satu alahan gorengan dari bahan kita corned beef dan mayonaise untuk bisa kita sajikan dengan secara cepat di Assalamualaikum Wr. Wb salam jumpa kembali buat para bunda, sahabat putri serta teman-teman di seluruh tanah air Kang Edi ucapkan minallah izin, walfa izin, mohon maaf lahir dan batin hari ini setelah kita menjalani merayakan yaitu hari raya idul fitri hari kemenangan untuk seluruh umat islam mungkin para bunda semua ya cukup lelah ya untuk membuat satu hidangan untuk kita sajikan di tengah keluarga kita yang sulit-sulit ini kita akan membuat satu hidangan yang sangat simpel dan mudah dan cepat untuk kita sajikan di tengah keluarga kita ya para bunda dan teman-teman semua bahan-bahan yang Kang Edi gunakan Kang Edi akan membuat yaitu disini bahannya ada beberapa lembar kulit pangsit ya bisa para bunda dan sahabat semua lihat serta disini ada cornet bib beberapa irisan cornet bib yang sudah Kang Edi siapkan ya dan ada beberapa ada dari dua butir telur yang Kang Edi iris tipis-tipis seperti ini ya para bunda jadi ini sangat mudah dan simpel kita tidak membutuhkan bumbu-bumbu dan lainnya cukup hanya bahan-bahan ini saja yang kita gunakan dan disini Kang Edi menambahkan yaitu mayonaise ya yang Kang Edi campur dengan SKM serta disini ada yaitu cabai merah rawit setan ya cabai rawit setan ini untuk pembangkit rasanya ya untuk perekat yang ini hanya menggunakan 1 sendok makan yaitu tepung terigu yang Kang Edi cairkan ya cukup itu saja bahan yang kita gunakan tidak sulit dan tidak ruwit serta praktis dan sangat cepat untuk kita mengolahnya ya ya para bunda untuk tahapannya ikuti saja ini akan kita buat menjadi satu makanan apa jangan sampai ketinggalan step by stepnya harus diikuti terima kasih nah pertama-tama kita siapkan yaitu kulit pangsitnya ya para bunda seperti ini kita ambil satu lembar kulit pangsit dan kita ambil yaitu satu belah atau satu potong irisan telurnya yang tadi sudah kita siapkan ya para bunda ya seperti ini nah langsung saja dan kita taruh yaitu cornet bib yang tadi satu potong ini saya belah menjadi dua bagian ini kita tumpangi diatasnya seperti ini ya sahabat semua dan kita kasih yaitu satu irisan daripada cabai merah setan ya cabai rawit setan kita kasih disini dan kita baluri dengan yaitu satu sendok teh mayonaise nah seperti ini ya para bunda ya ini kita baluri dengan mayonaise ya jadi dia nanti akan terasa gurih dan enak sekali ya ini saja jadi sangat mudah sekali ya tidak memakan waktu sampai satu jam kita menyajikan hidangan untuk keluarga kita ya setelah kita lelah menjalani liburan hari raya Idul Fitri mungkin setelah berjalan jauh dari lima apa bersilatur akni bulan tidak ada makanan yang untuk kita sajikan di tengah keluarga kita cukup kita membuat hidangan seperti ini sangat mudah dan simpel nah ini ini penyajiannya sangat mudah sekali kita kasih lem sisi sisiannya seperti ini ya para bunda nah ini sangat mudah sekali jadi kita tidak memerlukan bahan untuk mencetak atau segala macam ya jadi cukup seperti ini saja ini sudah siap untuk kita goreng ya para bunda ya kita sisikan nah berikutnya masih kami dipraktikan kembali ya cara-caranya nah seperti ini kita ambil satu irisan telur yang sudah kita siapkan seperti ini kita taruh di tengah-tengah nah dan kita kasih yaitu kornet bib seperti ini ya para bunda nah kornet bibnya dan kita kasih yaitu irisan daripada cabai rawit setannya ya baru kita siram dengan satu sendok teh mayonaise yang sudah kita campur dengan SKM ya nah seperti ini ya para bunda ini untuk nantinya menge-apa menjadikan hidangan hidangan ini sangat gurih dan enak sekali ya seperti ini cukup ya nah ini kita tutup saja seperti ini para bunda ya sangat mudah sekali ya sangat simpel sekali ini nah ini bisa dilihat ya para bunda caranya nah terlihat ya sangat mudah simpel tidak ribet baru kita kasih yaitu lem dari tepung terigu yang kita campur dengan air nah seperti ini seperti ini ya baru kita tutup kembali seperti ini kita tilap nah iya ini hasilnya ya bunda ya untuk sisi sisiannya ini seperti ini ya yang ditambahkan yaitu kita kasih lagi isiannya ini lem dari tepung terigunya baru kita tekan-tekan seperti ini saja ya bunda ya nah ini sama bagian satunya juga sama kita kasih lemnya dan kita tekan-tekan seperti ini saja ini sangat mudah dan simpel sekali tidak ribet nah jadi dimana para bunda capek setelah merayakan hari raya Idul Fitri berjalan-jalan dengan keluarga pulang ke rumah tidak ada hidangan yang disajikan dan cukup kita membuat seperti ini hidangan istimewa untuk keluarga kita tidak kalah dengan hidangan-hidangan di resto-resto besar ya oke terigu yang kita campur air nah seperti ini semua sisi sisiannya baru kita tilap kita lipatkan seperti ini nah ya baru kita bungkus kembali seperti ini ya sangat mudah sekali bunda ya untuk pemula pasti bisa membuatnya ya nah ini sangat mudah sekali sangat simpel bisa kita lipat kembali ini seperti ini dan kita tekan-tekan sisiannya sama kita tekan-tekan sisiannya ini sudah siap untuk kita goreng nah ini hasilnya sudah kita akan dibungkus sebagian ya para bunda ya ini tinggal kita proses untuk penggorengannya ya jadi sangat simpel dan mudah sekali dan cepat sekali kita cara pembuatannya ya para bunda selanjutnya kita siapkan yaitu kuali dan minyak gorengnya nah kita tunggu minyaknya ini sampai benar-benar sudah panas seperti ini ya para bunda semua baru kita masukkan satu persatu ya nah kita goreng seperti ini ya langsung saja kita masukkan adanya ini benar-benar ya sangat mudah sekali simpel praktis dan tidak ribet ya bumbu-bumbu tanpa kita menggunakan bumbu-bumbu yang lainnya cukup kita hanya menggunakan yaitu tiga bahan mayones dengan telur dan lumpia hanya itu saja bahan yang kita gunakan ya nah seperti ini sudah cukup ya para bunda ya kematangannya jangan terlalu matang jangan terlalu kering atau jangan terlalu hitam ya seperti ini saja ya sudah sudah masak ya Bunda ya Tunggu kita angkat nah ini sudah matang ini sangat bagus sekali ya Bunda ya ini hasilnya Bunda ya ya sangat cantik sekali dan sangat bagus gorengan dari bahan kita corned beef dan mayones ya untuk bisa kita sajikan dengan secara cepat di tengah-tengah keluarga kita ini hasilnya sangat cantik sekali dan bagus sekali rasanya pun sangat nah kombinasi sangat gurih manis pedas ya rasanya pasti sangat disupai dan digemari oleh anggota keluarga kita sekali lagi kami diucapkan banyak terima kasih buat para bunda sahabat putri seragat teman-teman di seluruh tanah air yang telah mengikuti acara memasak di dapurnya Kang Edi Putra Banten dari awal hingga akhir Kang Edi ucapkan banyak terima kasih dan Kang Edi doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jangan lupa untuk bantu channelnya Kang Edi Putra Banten dengan cara menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di like di share sebanyak-banyaknya serta jangan lupa untuk menuliskan komentarnya di kolom komentar channelnya Kang Edi Putra Banten kali lagi Kang Edi ucapkan banyak terima kasih minalaijin walafaijin mohon maaf lahir dan batin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax